Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel Started Student bersama Sonia Faberansyah. Pada video kali ini kita berada di aplikasi komputer, playlist aplikasi komputer. Kita masih belajar tentang Google Slate atau bisa disebut juga Microsoft PowerPoint-nya milik Google gitu ya. Yang basisnya adalah web kalau kita akses di PC atau di device komputer lah begitu. Nah, dan untuk video kali ini saya rasa adalah video terakhir kita belajar tentang Google Slate. Dan pada video kali ini saya akan berikan informasi ke teman-teman semuanya. Biasanya saya itu kalau bikin slide gimana? Saya jujur kalau bikin slide itu nggak bikin sendiri, melainkan dari template. Pertanyaan selanjutnya, template-nya dapat dari mana? Oke, jadi saya itu kalau ambil template, itu dari Slidesgo. Template kita bisa download nanti jadi PowerPoint, PPTX gitu ya. Atau bisa kita duplikat, copy ke Google Drive kita dan jadi Google Slate gitu. Nah ini, slidesgo.com. Teman-teman bisa cari untuk situs yang lain lah. Cuman saya itu lebih suka pakai yang Slidesgo. Karena tampilannya lebih minimalis dan modern lah. Slidesgo.com. Diklik aja. Nah ini tampilannya Slidesgo. Oke, biasanya saya itu nggak mau ribet cari apa, cari apa, cari apa. Nggak. Saya itu biasanya langsung ke bagian populer gitu. Yang paling populer itu yang mana? Biasanya kan daripada kita milih yaudah. Biar orang-orang aja yang milih gitu. Orang lain yang milih mana yang paling populer. Gitu. Oke, coba kita akan cari atau pilih yang ini deh ya. Saya mau yang ini. The Best Presentation from Oktober. Oke, ini aja deh. Yang ini langsung diklik. Nah ini ada pilihannya. Kalau kita mau jadikan dia ke PowerPoint atau Google Slate. Kalau PowerPoint ya langsung download aja PowerPoint. Nanti dia akan download versi PPTX-nya. Coba ditunggu ya. Nah ini langsung di-download PPTX. Buka di Microsoft PowerPoint dan silahkan di-edit. Nah, kalau di Google Slate. Itu kita bisa klik yang download di Slate via Google Slate. Sip, tunggu bentar. Keren-keren tuh. Kemudian kita make copy. Copy filenya ke Google Drive kita. Dan pastikan kita udah login via Google Drive ya. Nah ini. Jadi dia otomatis ngedeteksi. Kita copy-nya ke Google Drive-nya milik siapa gitu. Make a copy. Biasanya dia langsung buka ya. Buka slide-nya. Nah ini. Sip, close aja deh. Ini letaknya ada di mana? Letaknya ada di... Coba buka Google Drive terlebih dahulu. Drive.google.com Ini jaringan saya agak lemot ya. Nah ini. Dia langsung tampil di rekomendasi. Dan letaknya di paling luar di sini. My Drive. Kemudian cari aja di bagian sini. Gitu. Misalnya saya akan pindahin dia. Biar lebih spesifik gitu ya. Saya akan move to... Ke... Bentar, bentar, bentar. Ke materi YouTube. Kemudian aplikasi komputer. Aplikasi komputer atau aplikom ya? Aplikasi komputer deh. Oh bukan. Ke aplikom. Nah disini. Move here. Move. Oke. Ke materi YouTube. Terus ke aplikom. Nah ini dia. Sip ya. Buka aja. Biasanya saya itu awal ya pasti edit title-nya ya. Saya edit disini untuk nama filenya. Misalnya jadi... Slide dari Slides Go. Slides Go. Gitu. Atau sesuaikan aja. Kemudian tahap yang selanjutnya. Kalau di Slides Go itu di bawahnya ada copyrightnya biasanya. Nah ini nih. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah... Hapus dulu yang gak penting gitu. Dari yang ujung sampai... Sampai mana? Sampai mana? Sampai sini ya. Sampai sini. Oke. Delete. Terus ya sudah. Tinggal sesuaikan aja. Kita edit-edit kontennya. Sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Gitu. Dan kalau teman-teman beruntung biasanya teman-teman langsung dapet untuk yang transisi slide-nya. Transisi slide-nya kemudian untuk elemen-elemennya gitu. Dan lain sebagainya lah. Animasi gitu. Biasanya gitu. Kalau teman-teman beruntung dapet slide-nya yang kayak gitu. Cuma ini kayaknya enggak deh. Coba ya. Cobain dulu. Statisnya. Tapi keren ya. Keren. Sip. Jadi itu informasi singkat yang bisa saya kasih ke teman-teman semuanya. Biasanya saya itu kalau jujur aja. Kalau bikin slide itu gak murni bikin sendiri. Tidak melayankan dari slide sku itu sendiri. Dan tinggal edit kontennya. Sesuaikan aja. Gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bermanfaat. Saya Insya Bransa pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Keep learning and keep spirits. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.